Intro Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Pak Guru Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya Pak Ya anak-anak syukurlah kalau begitu Baiklah kita mulai pelajaran hari ini dengan melakukan tugas yang Bapak beri kemarin Ayo sekarang siapa yang akan lanjut terlebih dahulu? Kelompok saya Pak Baik silahkan Terima kasih waktunya Pak Ini laporan saya Pak Kemarin kami berkunjung ke Kampung Wayang Di sana kami belajar tentang kewayangan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terkenal dengan wayangnya kampung wayang ini terletak di desa Kepusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri disini tersedia berbagai jenis tokoh wayang ada pandowo, puno kawan serta tokoh lainnya tidak hanya wawannya kulit wayang sebagai suvenir dan hiasan pun juga ada baik dari agrilik kaca maupun sebagai gantungan kunci selain kerajinan wayang, juga ada kerajinan batik jenis motifnya mengangkat kearifan lokal baik dari gambar wayang maupun motif tumbuhan selain belajar tentang tokoh pewayangan kami juga belajar tentang bagaimana proses pembuatan wayang ayo nonton caranya gak mewawayang ayo ayo pak jenis ayo caranya gak mewawayang pak jenis ayo caranya gak mewawayang pak jenis pasar mewawayang pak jenis ya ayo 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 di sana kami beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan alam gunung kotak merupakan destinasi wisata yang berada di dusun sendang desa kepusari manyaran pesona yang kita lihat berupa bebatuan berbentuk kotak batu gunung kotak menjulang dari bawah ke atas setinggi 8 meter Tebing gunung biasanya dipakai untuk lokasi bersantai para wisatawan. Lantai yang berbentuk bebatuan alam juga menambah keeksotisan tersendiri. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang wisata di daerah Manyaran yang lain, yaitu Banyu Nibo. Jadi, setelah dari gunung kotak, kami menuju ke Banyu Nibo. Di sana, kami bermain air. Banyu Nibo merupakan sebuah destinasi wisata yang berada di lokasi Nguwur, Petungwetan, Kepuh Sari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Pemandangannya berupa air terjun. Tepat sekali dijadikan destinasi wisata bagi penyuka wisata air. Jalan setapak menuju lokasi membuat tempat ini terkesan semakin alami. Suasana di sana masih alami sekali. Sambil bermain air, kita bisa menikmati suara burung-burung liar. Lingkungannya juga masih asri karena dikelilingi pepohonan hijau. Wah, jukuran segeri ini. Yuk, ayo, ayo jukuran. Selain yang kami kunjungi di Manyaran, juga ada objek wisata air yang terkenal, yaitu Umbul Nogo. Demikian presentasi dari saya, Pak. Presentasi akan dilanjutkan oleh Naning, Pak. Ya, Bayu, terima kasih. Silahkan dilanjutkan, Naning. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak. Saya akan mandikan presentasi. Di sini saya akan bercerita tentang makanan khas dari Wonogiri. Setelah lelah bermain di Bani Nibo, kami kemudian berjirahat di Cina untuk menikmati pepal. Wah, jukurannya segeri, loh. Jukur, jukur jauh, jauh. Tapi aku kok terus jadi luwe, ya. Wih, kawan-kawan. Jauh, kawan-kawan. Merupakan makanan khas dari daerah kami. Besengek berbahan dasar tempe bengu. Tempe bengu ini tempe yang dibuat dari kacang korol. Oseng lulang lombok hijau merupakan oseng-oseng yang berbahan dasar lulang atau kulit sapi. Kulit sisa pahatan wayang yang sudah tidak terpakai kemudian digoreng dan direbus dengan air mendidih hingga lunak. Kemudian diteriskan dan dipotong-potong sesuai selera. Oh, dibuatnya lulangnya selain bunga yang banyaknya bisa berumah saat, yuk. Iya, enak, lho. Oh, itu aja enak, lho. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok saya, Pak. Sebenarnya masih ada banyak sekali tempat wisata, kesenian, dan makanan khas dari Wonobiri, Pak. Tempat wisatanya yaitu kayangan di Kecamatan Girtomoyo dan dimunca di Kecamatan Giri Martor. Makanan khasnya masih ada nasi tiwul, krem, mete, rento, dan masih banyak lagi. Seniannya ada petai okleng dan juga batik wonogiren, Pak. Wah, bagus sekali laporan dari kelompok aning. Kita jadi lebih tahu tentang wonogiri. Benar kata aning, kita harus mencintai budaya lokal. Kita harus bangga dengan budaya kita. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya bisa dipersiapkan untuk yang lebih bagus dan dikemas selebih dengan hari kemudian. Kalau begitu, pembacaan hari ini kita akhiri ya. Tetap cekan sehatan dan kebersihan. Tetap kasih telah beri padahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.